Terima kasih telah menonton Dan tahukah kalian bahwa bumi ini memiliki ribuan bahkan mungkin jutaan pulau-pulau di atasnya? Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa di Indonesia sendiri jumlah pulaunya ada lebih dari 17.000 pulau, hingga saat ini belum pasti berapa jumlah seluruh pulau yang ada di dunia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 10 daftar pulau terbesar di dunia. Pulau manakah yang paling besar? Inilah videonya. Pulau pertama yang akan kita kunjungi yang juga menempati peringkat ke-10 pada daftar kali ini, adalah pulau Ellesmere yang berada di negara Kanada. Ellesmere adalah pulau paling utara dan juga merupakan pulau terbesar ketiga di Kanada. Pulau ini mencakup area seluas 196.235 km persegi. Ellesmere adalah salah satu pulau terpencil yang terletak di Kepulauan Artik Kanada. Pulau ini sebagian besar wilayahnya tertutup oleh lapisan gletser dan es. Diakini bahwa pulau Ellesmere sendiri berisi sisa-sisa dari zaman es terakhir. Fakta lainnya adalah rantai batuan sedimen yang terletak di bagian utara pulau berusia lebih dari 100.000 tahun. Puncak barbau adalah titik tertinggi dari wilayah ini. Puncak barbau sendiri berada pada ketinggian 2.616 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2016, diperkirakan ada sebanyak 191 warga yang tinggal dan menjadi penduduk di pulau berlapis es ini. Pulau Inggris Raya atau Britania Raya Inggris Raya adalah sebuah pulau yang terletak di samudera Atlantik Utara di lepas pantai barat laut benua Eropa. Dengan luas area mencapai 209.331 km persegi, Inggris Raya adalah pulau terbesar di benua Eropa. Pulau ini mencakup negara-negara bagian atau daerah otonom dari kerajaan Britania Raya, yaitu Wales, Skotlandia, dan Inggris. Fakta tentang pulau Inggris Raya adalah bahwa wilayah ini merupakan pulau terpadat di benua Eropa. Kota London yang merupakan ibu kota Inggris adalah kota terbesar di Britania Raya dan terletak di pulau Inggris Raya. Fakta lainnya adalah bahwa wilayah ini telah dihuni oleh manusia sejak 500.000 tahun yang lalu. Pulau Victoria di Negara Kanada Pulau Victoria adalah pulau terbesar kedua di wilayah Kepulauan Artik Kanada. Pulau ini memiliki luas total 217.291 km persegi. Dengan ukuran ini, Pulau Victoria juga merupakan pulau terbesar ke-8 di dunia. Pulau Victoria pertama kali ditemukan oleh penjelajah kutub utara, yaitu Thomas Simpson pada tahun 1838. Pulau ini dinamai sesuai dengan nama Ratu Victoria, yang merupakan penguasa Kanada dari tahun 1867 hingga tahun 1901. Pada tahun 2006, hanya 1.875 orang yang tinggal di pulau besar ini. Pulau Victoria adalah salah satu rumah bagi banyak festival di Kanada, termasuk pertunjukan bunga dan taman Victoria, festival kapal tinggi, maraton Victoria, festival birkanada, dan festival film dan video independen. Pulau Honsu di negara Jepang Pulau Honsu adalah pulau terpadat kedua di dunia setelah pulau Jawa dan pulau terbesar di Jepang. Pulau ini terletak di antara samudera pasifik dan laut Jepang. Pulau Honsu memiliki banyak sejarah penting dan dianggap sebagai daratan utama Jepang. Pulau ini memiliki luas wilayah 225.800 km persegi, atau sekitar 60% dari total luas negara Jepang. Pulau Honsu merupakan rumah bagi beberapa kota penting di Jepang, termasuk Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Yokohama, dan Osaka. Pulau ini juga merupakan tempat dari gunung tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, dan juga rumah bagi danau terbesar negara Jepang, yaitu Danau Biwa. Pulau Sumatera di Negara Indonesia Dengan luas wilayah mencapai 480.848 km persegi, Pulau Sumatera adalah pulau terbesar kedua di gugusan Kepulauan Sunda Indonesia. Pulau Sumatera adalah pulau terbesar yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia. Pulau ini juga merupakan pulau paling barat dari Kepulauan Indonesia. Pulau Sumatera rentan terhadap gemba bumi dan tsunami yang kuat, pasalnya pulau ini terletak di zona subduksi lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Namun, Pulau Sumatera juga adalah rumah bagi satwa-satwa liar yang menakjubkan dan memiliki hutan yang kaya. Beberapa fakta tentang Pulau Sumatera antara lain adalah, bahwa sebagian besar wilayah Pulau Sumatera ditutupi oleh hutan hujan tropis. Namun sayangnya akibat transmigrasi dan produksi minyak, pulau ini kehilangan hampir 50% hutannya antara tahun 1985 dan tahun 2007. Pulau Sumatera mengandung banyak emas dan perak. Beberapa pabrik minyak dan ladang batu bara terbaik juga terletak di Pulau Sumatera. Rafflesia Arnoldi yang merupakan salah satu jenis bunga yang memiliki bau yang khas, adalah endemik hutan hujan Sumatera dan Kalimantan. Pulau Bavin di Negara, Kanada Pulau Bavin yang terletak di wilayah Nunavut merupakan pulau terbesar di Kanada. Pulau Bavin memiliki luas hampir 507.451 km persegi. Pulau di Kepulauan Artik ini menerima cuaca yang sangat dingin, dengan suhu rata-rata tahunan minus 8 derajat Celcius. Fakta menarik tentang Pulau Bavin adalah, Pulau Bavin dinamai menurut nama dari seorang penjelajah Inggris yaitu William Bavin. Pulau ini banyak fjord atau semacam teluk yang berasal dari lelehan gletser, serta banyak juga ditemukan danau air tawar di wilayah ini. Selain itu, ada dua taman nasional di Pulau Bavin, yaitu Taman Nasional Sir Milik dan Aoyu itu. Taman Nasional ini adalah rumah bagi gletser yang spektakuler, fjord yang megah dan ladang salju. Pengunjung yang datang ke pulau ini dapat melihat pemandangan Aurora Borealis yang menakjubkan, karena sebagian besar Pulau Bavin terletak di utara lingkaran artik. Gunung Odin, Gunung Asgard, dan Gunung Thor adalah tiga gunung tertinggi di pulau tersebut. Sejumlah besar mamalia termasuk beruang kutub, serigala artik, dan leming hidup di Pulau Bavin. Pulau Madagaskar di negara Madagaskar Madagaskar adalah sebuah negara pulau yang terletak di pantai timur Afrika di samudera India. Dengan luas wilayah mencapai 587.713 km persegi, pulau ini adalah pulau terbesar keempat di dunia. Pulau Madagaskar terbentuk sekitar 88 juta tahun yang lalu oleh pemisahannya dari anak benua India. Fakta menarik tentang Madagaskar adalah sama seperti Indonesia. Madagaskar merupakan salah satu dari 17 negara megadiverse dunia. Pulau ini adalah rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan yang unik. Madagaskar adalah rumah bagi 250 ribu spesies hewan, di mana sekitar 70 persen dari mereka tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Ada sekitar 14 ribu spesies tumbuhan berbeda di pulau Madagaskar, dan 90 persen di antaranya endemik di pulau tersebut. Terumbu karang toliara di barat daya Madagaskar adalah sistem karang terbesar ketiga di dunia. Dengan beberapa fakta tersebut, Madagaskar juga disebut sebagai benua kedelapan atau dunia alternatif. Pulau Kalimantan di Negara Indonesia Pulau Kalimantan yang terletak di bagian tengah barat samudera pasifik adalah satu-satunya pulau di dunia yang dikelola oleh tiga negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bagian utama Pulau Kalimantan merupakan wilayah Indonesia. Pulau Kalimantan mempunyai luas keseluruhan 748.168 km persegi, menjadikan Kalimantan sebagai pulau terbesar ketiga di dunia. Ukuran Pulau Kalimantan hampir dua kali lipat luas wilayah negara Jerman. Fakta menarik tentang Pulau Kalimantan adalah, bahwa hutan hujan Kalimantan telah berumur lebih dari 130 juta tahun. Hutan hujan Kalimantan adalah hutan hujan tertua di dunia. Hutan ini juga menjadi rumah bagi 15.000 spesies tumbuhan, 220 spesies mamalia, dan 420 spesies burung. Gunung Kinabalu yang merupakan salah satu puncak tertinggi di kawasan Asia Tenggara, terletak di Pulau Kalimantan tepatnya di wilayah Sabah, Malaysia. Pulau Kalimantan adalah rumah bagi salah satu spesies primata besar, yang keberadaannya kini terancam punah yaitu orang hutan Kalimantan. Satu lagi spesies hewan yang hanya dapat ditemukan di pulau ini adalah kelelawar buah dayak. Pulau Nyujini Pulau Nyujini atau yang disebut juga dengan Pulau Papua-Nugini, yang berada di wilayah negara Indonesia dan Papua-Nugini. Pulau Nyujini atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Pulau Papua, atau secara historis disebut juga dengan Pulau Irian, adalah pulau terbesar yang ada di belahan bumi selatan. Terletak di subkawasan Melanesia di barat daya samudera pasifik dan dipisahkan oleh selat tores selebar 150 km dari benua Australia. Dengan luas keseluruhan mencapai 785.753 km persegi, Pulau Nyujini menjadi pulau terbesar kedua di dunia. Wilayah Pulau Nyujini dikelola oleh dua negara, pada bagian barat oleh Indonesia dan bagian timur oleh Papua-Nugini. Beberapa fakta menarik tentang Pulau Nyujini adalah, wilayah Pulau Nyujini didominasi oleh pegunungan tinggi. Pada ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut, puncak jaya adalah titik tertinggi di Pulau Nyujini. Manusia telah menetap di Pulau Nyujini lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Pulau Nyujini memiliki deposit tembaga dan emas yang besar, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Mayoritas jenis burung cendrawasi yang indah dapat ditemukan di Pulau Nyujini. Peringkat pertama pulau terbesar di dunia ditempati oleh Pulau Greenland. Pulau Greenland terletak di antara samudera artik dan samudera atlantik utara, berada di timur laut Kanada dan di barat laut negara Islandia. Greenland adalah wilayah independen dari negara Denmark, dengan luas wilayah mencapai 2.130.800 km persegi, Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Greenland dianggap sebagai wilayah yang tidak ramah manusia, karena lebih dari 80% daratan Greenland ditutupi oleh lapisan es dan gletser. Jumlah populasi penduduk di wilayah ini hanya sekitar 56.732 jiwa, dimana sebagian besar penduduknya adalah orang-orang dari kelombok etnis Inuit. Karena faktor tersebut, Greenland dikategorikan sebagai sebuah pulau dan bukan benua. Fakta menarik lain tentang Greenland adalah, Greenland merupakan rumah bagi lapisan es terbesar kedua di dunia setelah Antartika. Fyod es ilulisat di Greenland adalah fyod gletser terbesar di luar wilayah kutub. Taman nasional Greenland adalah taman nasional terbesar dan berada paling utara di dunia. Perburuan paus dan penangkapan ikan adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat Greenland. Itulah daftar 10 pulau terbesar di dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!